Sejumlah sekolah swasta di Kota Padang, khususnya SMP, menggeluhkan sepinya peminat di tahun ajaran baru ini. Salah satunya dialami oleh SMP Sahara yang beralamat di Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Menurut pihak sekolah, sejak diberlakukannya penerimaan siswa baru melalui PPDB, salah satunya sistem zonasi, sekolah swasta kini kesulitan mencari siswa baru. Hingga dimulainya tahun ajaran baru yang mendaftar di SMP ini baru 5 orang siswa. Jika ditotal siswa di SMP Sahara mulai dari kelas 7 hingga kelas 9, hanya berjumlah 19 orang. Padahal sebelumnya diberlakukan PPDB SMP Sahara bisa mendapatkan 3 rombel, di mana 1 rombel berisi 25 siswa. Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah dengan penambahan rombel di sekolah negeri dengan dalih penambahan kuota. Sehingga peluang sekolah swasta untuk mendapatkan siswa semakin sedikit. Padahal sekolah swasta bisa bertahan tergantung banyaknya siswa yang mendaftar. Jika kondisi terus dibiarkan tanpa ada solusi dari pemerintah, dipastikan sekolah-sekolah swasta banyak yang tutup. Karena beberapa tahun terakhir sudah banyak sekolah swasta khususnya di jenjang SMP yang tidak mendapatkan siswa. Sehingga memilih untuk tidak beroperasi lagi. Pihak sekolah berharap kepada pemerintah agar memberikan solusi, sehingga sekolah swasta bertahan di tengah krisis siswa ini. Mereka berharap penerimaan siswa baru kembali ke sistem rayon, agar sekolah swasta juga kebagian siswa baru. Terkait dengan krisis siswa bagi kami di pihak swasta, mulai diberlakukannya sistem zonasi memang sangat terasa. Bagaimana krisis yang kami alami dulu sebelum diberlakukannya zonasi, kami masih bisa mengisi satu rombel minimal 25 siswa. Sementara sekarang untuk satu rombel, untuk 10 orang siswa saja, sudah sangat butuh kerja keras kami kadang untuk mensosialisasikan sekolah kami. Nah kalau kami lihat, ini memang dampak dari zonasi saya kami rasa itu sangat berdampak betul bagi kami swasta. Khusus dari kalangan siswa, ya dimanapun kalau kita lihat semakin hari atau semakin tahun ajaran, kita lihat di sekolah-sekolah, pemerintahan sering menambah kelas gitu kan. Kita lihat, ya tentu daya tampung semakin banyak, tentu semakin sedikitlah ruang kami swasta untuk mendapatkan siswa. Jadi dengan kondisi ini tentu segala hal kita lihat, tentu dari kami majelis guru sangat mengeluhkan. Tentu segala hal ketika sekolah sudah mendapatkan murid hanya beberapa orang, tentu secara tidak langsung itu terpengaruh kepada mungkin administrasi untuk majelis guru lah. Tidak hanya itu, para guru juga mengaku khawatir melihat kondisi siswa yang tidak mencukupi. Karena membuat sertifikasinya bisa terancam, yang membuat jam mengajar tidak cukup 24 jam. Pesan kepada pemerintah daerah ya, supaya dibatasilah buku waktu untuk anak masuk, pendidik itu perlu ya sertifikasinya kan 24 jam. Jadi kalau tidak ada murid di swasta, sedang kami mengajar di swasta, tidak cukup jam itu tidak terima sertifikasi. Jadi kami mohon supaya dibatasilah yang di negeri itu penerimaan murid baru. Hingga saat ini sejumlah sekolah swasta di kota Padang, khususnya di jenjang SMP, masih membuka pendaftaran siswa baru. Mereka menunggu limpahan dari sekolah negeri. Sementara itu saat ini konfirmasi fenomena ini ke Dinas Pendidikan Kota Padang, pihaknya belum bisa berkomentar.